Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa yakni nikmat iman dan Islam dan tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian Alkisah pada suatu ketika datang pemuda yatim ke majlis Rasulullah SAW ia mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW kemudian ia bercerita Aku hendak mengadukan tetanggaku pada engkau wahai Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW menjawab lantas apa yang hendak engkau adukan Anak yatim itu pun bercerita Aku hendak membuat pagar di sekeliling kebunku namun ada satu pohon kurma milik tetanggaku yang menghalanginya Sudah aku tawar untuk membelinya namun ia enggan menjualnya Pemuda yatim itu memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau bersedia mendatangi tetangganya dan membujuknya untuk menjual pohon kurmanya Rasulullah SAW pun menghampiri tetangga tersebut dan memberitahukan duduk perkaranya Rasulullah meminta agar ia berkenan memberikan pohon kurma tersebut atau rela menjualnya Namun sang tetangga bersikukuh menolak Rasulullah SAW lalu mengatakan Juallah pohon kurma itu demi pemuda yatim ini Niscaya engkau di akhirat akan mendapatkan pohon kurma yang luasnya andai kata orang berjalan akan menempuh waktu yang panjang Tawaran Nabi Muhammad SAW sangat menggiurkan karena tidak ada yang membandingi sebuah pohon kurma di dunia dengan pohon kurma di akhirat Namun sang tetangga tidak bergeming dengan janji Rasulullah SAW Ia tetap enggan menjual pohon kurmanya Para sahabat pun terheran-heran dengan hal tersebut Lalu, salah seorang sahabat bernama Abadahdah bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Apabila aku dapat membeli pohon kurma orang itu Lalu, aku berikan pada pemuda yatim Apakah surga yang engkau janjikan akan menjadi milikku? Nabi menjawab Ia, tanda bahwa beliau menyepakati apa yang ditanyakan oleh Abadahdah Mendengar hal tersebut Abadahdah mendatangi tetangga anak yatim itu dan kemudian ia berkata Apakah engkau tahu bahwa kebun kurmaku memiliki enam ratus pohon kurma? Tetangga itu menjawab Siapa yang tidak tahu dengan kebunmu Wahai Abadahdah Semua pedagang pun tahu akan hal itu Kalau begitu, kebun kurmaku termasuk pagar, sumur, dan tempat sigahnya aku tukar dengan pohon kurmamu Apakah engkau mau? Tentu aku mau Wahai Abadahdah Setelah transaksi terjadi Abadahdah memberikan pohon kurma itu kepada pemuda yatim agar ia dapat menyempurnakan membuat pagar kebunnya Lalu, ia menagih janjinya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Apakah kini aku telah mendapatkan pohon kurma di surga? Kemudian, Rasulullah SAW menjawab Tidak, Wahai Abadahdah Mendengar jawaban Rasulullah Abadahdah merasa galau Ia tidak percaya Setelah pengorbanannya untuk mendapatkan pohon surga tidak membuahkan hasil Jawaban Rasulullah membuatnya sangat terpukul Kemudian, Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya Wahai Abadahdah Sesungguhnya Allah SWT menawar satu pohon kurma di dunia dengan pohon kurma miliknya di surga Namun, engkau justru menambahnya dengan kebunmu dan seisinya Kini, bukan pohon kurma yang engkau dapatkan Namun, kebun surga yang tidak akan mampu dijangkau luasnya Alangkah luas kebun kurma milik Abadahdah di surga Abadahdah sangat gembira Ia begitu senang dengan kebun surga miliknya Ia pulang dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada istrinya Ia katakan bahwa kebunnya telah dijual Dibeli dengan kebun surga yang sangat luas hingga tidak akan mampu untuk diukur luasnya Mendengar cerita Abadahdah Istrinya turut bahagia Mereka amat begitu senang Lalu, sang istri mengatakan Sungguh jual beli yang sangat menguntungkan Dan demikianlah kisah kurma Abadahdah Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!